Al-Fatihah Kita sudah memasuki di episode keempat di Lomba Tartil Al-Quran dan kita sudah lumayan banyak menampilkan peserta-peserta yang masuk ke dalam kategori atau juga lolos dari tahap pertama. Dan kali ini kita juga akan menampilkan sembilan peserta lainnya dan tentu nanti kita akan menilai dan juga mengoreksi dari bacaan para peserta. Seperti biasa bersama narasumber kita Al-Ustaz Khairul Anhar, Hafizullahullah Ta'ala kita sapa terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sahabat semua di sesi pertama seperti biasa tiga orang peserta kita akan tampilkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Abizaki Astagina dari Deli Serdang yang membaca surah Al-Muluk ayat 1-3. Kemudian ada Ahmad Baydowi dari Kota Depok yang membaca surah Al-Baqarah 183-184. Kemudian peserta ketiga ada Ahmad Yusriyadi dari Lombok Timur yang membaca surah Al-Muluk ayat 1-3 dan berikut penampilan mereka. Alhamdulillah. Al-Fatihah 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 Pada ayat yang berikutnya, minfutur huruf ta, jangan berganti menjadi huruf ta. Huruf ta, kedengarannya terganti menjadi huruf ta. Ini catatan dari Ustadz untuk Abi Zaki. Tapi meskipun demikian, secara umum keberaniannya, bacaannya, mentalnya sudah baik. Alhamdulillah tinggal perlu ditingkatkan lagi. InsyaAllah ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya ada saudara Ahmad Baydawi dari kota Depok. Yang membaca surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Sama, penilaiannya ini anak-anak kemuslimin sekarang sudah mulai giat belajar Al-Quran. Semoga ini menjadi pertanda baik akan kebangkitan umat. Bacaannya umumnya sudah bagus. Hanya ada sedikit catatan. Pada saat melafalkan ayyaman ma'dudat. Adik Ahmad Baydawi berhenti pada kata ma'dudat. Nah disini Ustadz catat kurang panjang dia mat'arit lissukun. Karena dia berhenti kan. Berhenti, maka dia masuk ke dalam mat'arit lissukun. Dan saya perhatikan kepada pemberhentian-pemberhentian yang lain ternyata panjangnya tidak sama. Seyugiyahnya itu panjangnya disamakan antara satu mat'arit lissukun dengan mat'arit lissukun yang lainnya. Jadi, ta'amu miskin. Itu sama panjangnya dengan ma'dudat. Kalau memang berhenti di sana. Kemudian berikutnya pada kalimat. Di situ ada huruf Kha. Nah, ini juga masih banyak kaum muslimin yang kurang tegas mengucapkan huruf Kha. Ya, untuk adik Ahmad Baydawi juga kurang tegas, kurang jelas mengucapkan huruf Kha. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Jadi, Kha-nya perlu diperjelas lagi. Ya, itu saja catatan untuk Ahmad Baydawi. Tetaplah belajar. Nanti insyaAllah akan lebih baik lagi. Selanjutnya ada saudara Ahmad Yusriyadi dari Lombok Timur. Ini banyak peserta dari Lombok juga saya perhatikan ya. Membaca surah Al-Mulk ayat 1 sampai 3. Yang menjadi catatan saudara Ahmad. Pada saat melafalkan ala. Kedengarannya di ucapkan Hamzah. Ya, kedengarannya di ucapkan Hamzah. Ala, ala kulli syai'in qadir. Juga pada saat membaca khalaqa sab'a'a samawatin tibaqa. Kha. Kha-nya juga kurang jelas. Perlu membaca dengan lebih tenang. Saya perhatikan agak sedikit tergesa-gesa ya. Nafasnya kurang tenang. Jadi, pilihlah kondisi di mana diri kita memang siap membaca Al-Quran itu dengan tenang. Dari segi pemilihan tempat sudah bagus ya. Di dalam masjid, tenang. Tidak ada orang berlalu-lalang di sana. Ini sudah bagus. Tinggal ketika hendak tampil sebaiknya tenangkan diri terlebih dahulu. Itu saja catatan untuk tiga peserta yang sudah tampil. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Baik, sahabat semua. Itulah tadi koreksian dan penilaian dari Ustadz Gita. Dan setelah ini tiga peserta lainnya kita akan tampilkan namun setelah jadah berikut. Tetap di program Lomba Tartil Al-Quran. Sahabat semua kembali di Lomba Tartil Al-Quran. Kita akan menampilkan di sesi kedua. Tiga peserta berikutnya yaitu ada Aisyah dari Labura yang membaca suruh Al-Baqarah ayat 183-184. Kemudian ada Amabel Eipri Lindra dari Natuna yang membaca suruh Al-Muluk ayat 1-3. Kemudian ada Ana Dimas Mantofan dari Jakarta Barat yang membaca suruh Al-Baqarah 183-184. Aisyah, kelas 3 Aisyah dari Imam Syafi'i, 3, 2, 1, action. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhaladzina amanu kutib alayikumussiyamu. pełlaWaladzina آmanもう kutib alayikumussiyammu. Kama kutib alaladzina min kabbalikum. Ala aladzina min kabbalikum. La'allakum utak fixed. Ayyaman معdudat Faman kanaminkum maridun Atau ala safar Fa'iddatun min ayyamin ukhur Waala alathina yutikunahu fidyatun Ta'amu miskin Faman tatuwa' khairan fawwa khairun lah Wa antasumu khairun lakum In kuntum ta'lamun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi min ashshaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Dijelaskan dia Bukan Bismillahirrahmanirrahim Huruf H Kemudian Membaca surat Al-Baqarah Ayat 183 Seperti itu Tapi mulainya dari Sebaiknya tidak berhenti disana Disambung saja Dan memulainya pun Perlu banyak belajarlah Nanti namanya masih kecil Tidak mengapa Secara umum sudah bagus Untuk anak sekecil ini Sudah bagus Hanya sang guru nanti perlu melatih Bagaimana wakaf dan ibtidak Kemudian pada kata Ma'dudat Berhenti pada kata ma'dudat Saya mendengar ada semacam sofir Ataupun desis pada huruf ta Pada kata ma'dudat Seperti itu Sayogianya tidak ada sofirnya Ayyaman ma'dudat Seperti itu Seperti itu ya Kemudian Yang saya catat disini adalah Pada pelafalan Ikhfa' Hakiki Minkum itu kurang gunnahnya Ikhfa' hakiki Selalu diiringi dengan gunnah Kurang gunnahnya Demikian untuk adik Aisyah Selanjutnya ada Peserta atas nama Amabel Aprilin Ra Ya Dari Natuna Membaca surat Al-Mulk Ayat 1-3 Yang pertama saya kasih penilaian Adalah Padahal suaranya yang kedengaran jauh ya Untuk peserta-peserta yang lainnya Saya sarankan agar Menggunakan mikrofon Atau Mendekatkan perangkat perekamnya Tidak terlalu jauh dari Peserta Sehingga Kita bisa mendengar dengan jelas ya Baik Saat membaca Surah Al-Mulk Ayat 1-3 Saudari Amabel membaca Ini sepertinya salah ini Ustaz Surah Al-Kahfi Bukan Surah Al-Mulk Nah disini tercatat salah ya Surah Al-Kahfi Saat membaca Nah huruf K Itu kurang jelas Huruf K Itu kurang jelas dibacanya Begitupun Saat Sampai pada ayat Takhruju min afwahihim Kaburat kalimatan Takhruju min afwahihim Khanya kurang jelas Khanya kurang jelas Selanjutnya catatan saya disini Ada Pada saat Melafalkan Ma lahum bihi min ilmin Ya Disitu sebenarnya ada Ikhfa syafawi Dimana ada huruf Mim sukun Bertemu dengan Ba Ya itu Ikhfa syafawi Huruf Mim Diucapkan Dengan Ikhfa Akan tetapi Yang saya perhatikan Dilihat dari Video Ya Bibir Tidak Terkatup Ya Jadi Ada Bukan hanya Furjah Tetapi Bukan furjah sedikit Ya Sebahagian Mazhab Atau sebagian orang Mengatakan bahwa Saat Melafalkan Ikhfa syafawi Itu Bibir kita Tidak tertutup Dengan sempurna Tapi ada sedikit Furjah Atau lubang Ya Ma lahum Bihi min ilmin Seperti itu Nah Tapi Menurut Pendapat Yang paling Rajih Yang paling Sohih Adalah Tidak ada Furjah Dalam Melafalkan Ikhfa syafawi Dan juga Iqlab Juga Iqlab Tapi yang Yang saya perhatikan Pada adik Amabil ini Tadi Adalah bahwa Bukan hanya Furjah Tapi mulutnya Memang tidak Terkatup Ma lahum Bihi Jadi Dia menjadi Mat Dia Menjadi Mat Ini Termasuk Cukup fatal Ini ya Jadi Saat ada Mimsukun Bertemu dengan Mbah Seyogianya Kedua bibir Dikatupkan Tapi Disamarkan Tidak Dikatupkan Dengan Kencang Bukan Ma lahum Bihi Min ilmin Bukan Tapi Ma lahum Bihi Min ilmin Karena ketika kita Hendak mengucapkan Huruf Ba Bibir itu Harus betul-betul Terkatuk Tertutup Dengan Sempurna Barulah 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 kita Kita bisa Mengucapkan Huruf Ba Ma lahum Bihi Min ilmin Jadi bukan Ma lahum Bihi Ya Jadi Kedua bibir Harus terkatup Dengan Sempurna Ini untuk Adik Amabel Kemudian Peserta berikutnya Atas nama Ana Dimas Mantofan Dari Jakarta Barat Membaca surat Al-Baqarah Ayat 183 Dan 184 Ini Dari segi Penampilan Bacaannya Sudah Sangat Bagus Makharijul Huruf Sudah Baik Ya Hanya sedikit Saja Catatan saya Ya Gunnah Kurang Rata Ya Gunnah Kalau mau Tau Rahasia Melakukan Al-Quran Itu Terletak Pada Mat Dan Gunnah Ya Jadi Pada saat Melafalkan Yang kurang Gunnahnya Itu tadi Adalah Pada Minkum Maridhan Ya Padahal Disitu Ada Mim Sukun Ketemu Dengan Mim Lagi Mim Sukun Ketemu Dengan Mim Lagi Maka Seogianya Diberikanlah Gunnah Sebagaimana Kita memberikan Gunnah Pada Kata Minkum Ya Jadi Gunnahnya Diratakan Disamakan Dia semuanya Demikian Untuk Tiga Peserta Yang Telah Menampilkan Bacaannya Barakallahu Fikum Baik Insyaallah Itulah dia Penilaian Untuk Ketiga Peserta Di sesi Kedua Masih ada Tiga Peserta Lagi Namun Kita akan Tampilkan Setelah Jadah Berikut Jangan Kemana-mana Tetap Di Lomba Tartil Al-Quran Sampai Sampai Baik sahabat semua Kembali di Lomba Tartil Al-Quran Di sesi Ketiga ini Kita masih Mempunyai Tiga Peserta Yaitu ada Anas Saputra Dari Batam Yang membaca Surah Al-Kahfi Ayat 1-5 Kemudian ada Ashraful Pu'ad Dari Padang Yang membaca Surah Al-Muluk Ayat 1-3 Kemudian ada Afira Salsabila Dari Teming Tinggi Yang membaca Surah Al-Kahfi Ayat 1-5 Dan berikut Penampilan Mereka A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Al-Ladhi Anzala Al-Ghahs Al-Fatih Al-Fatih selamat menikmati 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 seperti itu itu catatan saya saya perhatikan dalam bacaan Anas Saputra tadi kalau fathah itu seperti E bukan A A'udzubillah minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim 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 seperti itu ya jadi fathahnya kurang di perjelas fathahnya ya pada huruf yang berbaris fathah itu kurang dibuka dengan lebar tapi secara umum bacaannya sudah sudah baik ya kemudian ada saudara Ashraful Fuad ya dari Padang membaca surah Al-Mulk ayat 1-3 penilaian saya secara umum bacaannya bagus semangatnya bagus ya semangatnya bagus ini tadi kemudian suaranya juga bagus ya hanya ada sedikit catatan pada saat melafalkan mad'iwak ya dimana ada tanwin pada saat pemberhentian ya itu jangan terlalu panjang cukup dua harakat saja liyabluwakum ayyukum ahsan u'amala cukup jadi jangan sampai kelewatan liyabluwakum ayyukum ahsan u'amala kepanjangan kepanjangan juga saat membaca tibaqa sab'a samawatin tibaqa dua harakat saja tidak perlu lebih panjang dari dari itu nah yang terakhir adalah pada saat melafalkan hal taramin futur itu huruf ta hal taramin futur huruf ta bukan huruf ta dibaca tadi hal taramin futur ini keliru ta jangan sampai diganti menjadi ta ya untuk peserta selanjutnya atas nama afira salsabila dari kota tebing tinggi membaca surat al-kahfi ayat 1 sampai 5 ya yang perlu dicatat adalah bahwa bacaannya juga sudah bagus semangatnya juga bagus ya terlalu semangat saya lihat tadi membacanya ya nah pelafalan kasrah pada ta'awud ada yang kurang tepat a'udhu billahi minas shaytanir rajim sering sekali kita mendengar orang yang kasrahnya itu terpengaruh dengan huruf ra shaytanir nur bacanya menjadi nur mendekati dhammah a'udhu billahi minas shaytanir rajim seperti itu saya mendengar ke arah sana pada bacaan saudari afira salsabila ya pada saat membaca ta'awud nah yang kedua catatannya adalah pada sampai kepada ayat makifina fihi abada saya mendengar abada kata abada huruf ba fathah pada huruf ba itu berganti menjadi sukun sehingga kedengaran seperti hanya kol-kolah saja abada makifina fihi abada jadi harus diucapkan fathahnya makifina fihi abada abada bukan abada ini ini saya sering mendengar pada kasus pembacaan surah al-ghashiyah beberapa imam saya dengarkan kalau misalnya solat jumat kedengarannya kedengarannya ilal ibli kaifah kulikat ilal ibli kaifah kulikat padahal ilal ibli kaifah kulikat ini harus hati-hati huruf-huruf yang dia merupakan huruf-huruf mempunyai jangan sampai fathah yang ada disana menjadi sukun kata waja'alna juga waja'alna layla libasa sering sekali saya mendengar orang membaca menjadi waja'alna layla libasa ini tentu keliru karena baris fathah berganti menjadi sukun barakallahu fikum ya baik insyaallah itulah koreksian dan penilaian untuk ketiga peserta terakhir dan sahabat semua sampai disini untuk episode keempat insyaallah kita akan bertemu di episode selanjutnya Ustaz terima kasih banyak Ustaz dan koreksiannya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua baik dan kami ucapkan juga kepada produk baju muslim layail yang tentunya telah mendukung program kami dan tentunya mudah-mudahan perniagaannya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin baik kita tutup dengan doa khafalatul majlis subhanallahumma bihamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu wa ta'ala amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih